M. Syaiful alias Ipul nampak pasrah saat menjalani pemeriksaan kembali di ruang unit reskrim Polsek Banjarmasin Timur Jumat sore kemarin. Ipul diketahui terduga pembobolan perangka salah satu kantor ekspedisi di Gausam Pramuka akhir Oktober lalu. Ipul berhasil diamankan saat melakukan aksinya kembali pada Senin lalu. Aksinya terbongkar setelah ketahuan karyawan hingga ia kabur dan berhasil diamankan petugas terjauh terlokasi. Belakangan diketahui Ipul merupakan mantan pekerja di kantor ekspedisi itu. Ia berhenti sejak ramadhan lalu. Pada aksi itu ia berhasil mendapatkan uang sekitar 22 juta rupiah. Uang itu ia gunakan untuk membeli handphone dan judi online. Bersama terduga petugas juga mencinta sejumlah barang bukti berupa dua linggis, jaket, handphone, dan beberapa benda lain. Pembeli peratasnya kemarin ya diutup, terus coba-coba dalam waktu sejam-sejam habis bisa dicotok-cotok pakai linggis di engselnya. Ini terus sudah belikan pagi jam 2, 2 pagi. Jam 2 pagi. Dapatnya berapa tadi? 22 juta tiga ratusan. Buat beli apa sama buat apa aja? 2 juta di online, buat beli HP, sama buat beli makan malam. Udah berapa kali ngelakuin ini? 2 kali. Yang pertama? Yang pertama berhasil, yang kedua berhasil. Yang kedua, terewan. Iya, ketawannya terewan. Awalnya pada hari Senin atau 13 November, sekitar jam 4.45, efek flash cream, 5 persahaburan dari kandang-kandang CST. Bahwa di dalam hudang atau kegulan kantornya itu, di ceritanya dalam. Yang kedua, waktu itu, lampu di kantor itu dimanakan. Setelah dicek, terlihat benar. Di dalam itu, ada tetap tinggal satu bodi di sini, di dekat perangkas. Dan akhirnya, dicek lagi di sekitar Rukti KV. Setelah itu, ternyata pintu belakang, udang CMP itu terbuka. Kemungkinan maling ini, pelaku ini keluar dari pintu belakang badi. Setelah dilakukan cek di TKP lagi, ternyata bahwa jaga malam itu tahu kalau si pelaku ini mudah-mudahan di depan kamer CMP itu sebelum melakukan penjurian. Akhirnya ditelusuri lagi, pelaku ini ada makam di depan warung, di warung di depan Yamaha. Setelah dilakukan paksa, ditemukan lagi satu buah pinggis di tasnya. Akhirnya dia ngaku bahwa dia makam itu. Untuk pertanggung jawabkan perbuatannya, terduga dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun pidana penjara.